Ya, kristianisasi yang sudah dimulai di abad 18, tahun 1885 oleh seorang pendeta yang bernama Ishak Kina, itu terancam gagal, gagal total, karena apa? Kenapa bisa gagal? Apa penyebabnya? Papua adalah tempat yang paling timur daerah Indonesia, selama ini kalau kita berbicara Papua kita merasa bahwa mayoritas di sana adalah agama kristian kita merasa bahwa pulau itu pertama-tama didatangi oleh orang-orang kristen, orang-orang misionaris faktanya tidak demikian, justru Islamlah yang pertama masuk ke daerah Papua bahwa perkembangan Islam di Kabupaten Fafak ini sebelum masuknya dibandingkan agama lain, Islam lebih duluan masuk di Fafak dan itu data menunjukkan bahwa seluruh Papua, seluruh Papua itu jauh sebelum agama yang lain Islam lebih duluan masuk di Kabupaten Fafak Sekarang mari kita tanyakan Mbak Gugel, kita ambil dari portal E-News Sejarah penyebaran Islam di Papua, dibawah Mubalik Aceh hingga pengaruh Kesultanan Maluku, ini artikel tahun 2023 Meskipun bermayoritas penduduk Kristen, Papua juga merupakan salah satu wilayah persebaran Islam di tanah air Islam disebut mulai menyebar di tanah Papua sejak abad kem 14 atau tepatnya 8 Agustus 1360 Dinukil dari buku sejarah masuknya Islam di Fafak oleh tim ahli pemerintah daerah Fafak tahun 2006 Islam pertama kali masuk melalui Fafak, agama itu dibawa oleh Mubalik Abdul Ghaffar Saat itu Abdul Ghaffar berdakwah selama 14 tahun atau sejak 1360 hingga 1374 Di Rumbati dan sekitarnya Jadi Islam masuk ke tanah Papua, tepatnya di daerah Papak itu sudah lama sekali, di abad 14 Seorang tokoh sejarawan Islam Papua membenarkan itu Mempelajari sejarah, dan kemungkinan besar sejarah diubah Seperti yang saya katakan sebelumnya, sejarah di sana tidak benar-benar akurat Karena yang kita ketahui selama ini, Kristen lah yang pertama masuk di Papua Begitu Yang bulhak, namanya hak pertama kali ada di wilayah pesisir tanah Papua ini adalah Islam Islam hadir di Papua, baru Islam menghadirkan agama-agama lain seperti Alkitab, Nasroni, dan lain-lain Oh begitu Maka pesisir Papua ini, judul adalah penguasa atau pengantar dari Sultan Tidore Sehingga menyebarlah Islam di pulau-pulau pesisir pantai bagian Papua Sehingga nanti ketika datang Injil, barulah dibawa ke bagian pegunungan-pegunungan Maka kebanyakan di pegunungan-pegunungan itu, sosok kita Papua menganut agama Kristen Kapan Kristen masuk ke tanah Papua? Setelah Belanda menjajah negeri ini Kita kembali ke Embah Google Dari portal berita pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wendama Kilas balik 167 tahun sejarah masuknya Injil di tanah Papua di Pulau Mansinam Kita scroll ke bawah Pada tanggal 50 hari 1855, dua orang misionaris asal Jerman yang bernama Carl Wilhelm Otto Dan Johan Gottlieb Kessler menginjakkan kaki di wilayah Papua untuk pertama kalinya Jadi Kristen masuk ke tanah Papua itu Februari 1855 Islam memasuki Papua pada tahun 1360 Kristen memasuki Papua pada tahun 1855 Jadi Islam lebih dulu masuk Papua selama 495 tahun baru Kristen datang ke Papua Saya merasakan kengerian, tanda kutip Karena apa? Kristenisasi ujung bumi Kristenisasi yang sudah dimulai di abad 18 Tahun 1885 oleh seorang pendeta yang bernama Ishak Kina Itu terancam gagal Gagal total, karena apa? Proses Islamisasi Asia Dengan membawa Anak-anak belia Anak-anak di bawah umur Orang asli Papua Untuk diislamkan, dibawa ke pesantren di Bekasi, di Jawa Barat Itu Itu gerakan yang terstruktur, sistematik dan masif Yang dilakukan oleh seorang yang bernama Ustadz Fatlan Garamata Saya sudah wakafkan diri saya dan keluarga saya untuk pekerjaan ini Dan saya menganggap itu paling damai, paling asik Saya justru bertanya-tanya ini Bahkan sekarang-sekarang ini gerakan islamisasi Papua sebegitu masif Di Papua itu banyak gereja liar, pendeta liar, orang kristian liar ada di Papua Ada banyak manusia liar beragama termasuk Islam ada di sana Ada uskub liar, pastor liar ada di Papua Pastor Joshua Tewu mengatakan bahwa di Papua terjadi islamisasi masal Islamisasi yang mengkhawatirkan Tetapi Pak Petrus tidak menanggapi itu Dia malah menanggapi tentang gereja liar, pendeta liar Yang dia tanggapi malah orang-orang kristian sendiri Kenapa anda bidang liar? Liar, bebas di sana Persamaan kata dari larsnya bebas Tapi orang Papua sendiri tidak dijin Tidak menghargai, bukan diizinkan, tidak menghargai Kenapa mereka datang di gereja sendiri lagi? Bahkan bawa sinode dari luar Maksud Bapak ini Ada pendeta datang dari Manado misalnya Dia datang ke Papua Dia buat gereja Dia rekrut jemaat dari sukunya dari Manado Kemudian bahkan dia ambil sinode dari luar Papua Mereka tidak gabung dengan gereja di Papua Masuk ke gereja Papua maksudnya Di kekristianan memang begitu Jadi diatur Jemaat itu punya gembala Punya gereja tersendiri Dia daftar dulu Kemudian dia digembalakan di situ Jadi dia tidak bisa hari minggu ini Dia bergereja di Manuel Minggu depan dia bergereja di GPDI Itu tidak bisa Kecuali dia mendaftar pindah gembala Itu diperbolehkan Kalau di Islam Kalau ada masjid Siapapun boleh beribadah di situ Mau dari Muslim Jawa Muslim Eropa Muslim Arab Dari Muslim manapun Baik Muslim Papua Itu bebas beribadah di masjid Karena masjid itu Tidak dipunyai oleh Pribadi tidak dipunyai oleh satu golongan Masjid itu dipunyai oleh Seluruh umat muslim Jadi siapapun umat muslimnya Dia bebas melaksanakan sholat Di masjid manapun Di seluruh dunia Itu bedanya Islam dengan Kristen Kecuali asli Papua Oke Saya misalnya suatu ketika Jadi apa ini Gembala Gembala Gereja Emmanuel Jumat Tuhan Kristus Berbeda orang kesana Dengan alasan sama Sama orang Kristen Orang Papua Padahal saya harus beritahu Hal yang penting Terpenting Orang Kristen Dan Katolik di Papua Lebih jahat daripada Islam Ternyata ini sebabnya Bapak ini tadi Tidak bereaksi keras Ketika pendeta Joshua Tew Mengatakan bahwa Di Papua terjadi Islamisasi besar-besaran Oh Uh Ulang lagi Pak Jadi Kenapa Anda berani Merkata orang Kristen Orang Katolik Di Papua lebih jahat Daripada orang Islam Kenapa? Karena mentelantarkan orang Papua Atau tidak Mereka tidak pernah membelak Ketendingan orang Papua Sebagai sama Apa ini Umat manusia Dan sebagai orang Kristen Seperti yang dikatakan oleh Pastor Joshua Tew Islam Berkembang di Papua Berkembang pesat di Papua Kenapa Islam Berkembang pesat di Papua? Karena Ustaz-Ustaz kita Memasuki pedalaman Dengan membawa Perubahan sosial Seperti yang dilakukan oleh Ustaz Padlan Beliau dengan tim Memasuki pedalaman-pedalaman Papua Bahkan di daerah yang jauh Yang katanya Ada perjalanan 12 hari Baru nyampe Ke tempat itu Beliau memperkenalkan Islam Dengan cara yang unik Dengan cara Mandi Memperkenalkan Sabun Sampo Kemudian Perpakaian dengan rapi Sehingga Ini membuat Penduduk Asli Setempat Tertarik dengan Islam Karena Islam Memberikan Kenyamanan Bagi mereka Setelah mereka Memaluk Islam Mereka diberikan Pakaian Untuk menutup Aurat Kemudian Anak-anak mereka Dididik Di musyola-musyola Bahkan di pesantin-pesantin Tentang agama Islam Supaya Mereka Mengetahui Islam itu Bagaimana Yang sebenarnya Jadi Islam itu Datang Dengan membawa Cahaya Cahaya Perubahan Dari Dari Gelap Menjadi Lebih Terang Dari Yang Tidak Pakai Baju Menjadi Berpakaian Dengan Baik Dari Yang Tidak Mempunyai Ilmu Menjadi Orang-orang Yang Berilmu Pengetahuan Yang Bisa Membangun Papua Nanti Di Kemudian Hari Di Bekasi Juga Ada Pesantin Yang Bernama Nuar Itu Banyak Diisi oleh Anak-anak Papua Kemudian Di Papua Juga Sudah Berdiri Pesantin-pesantin Lokal Apa Yang Diklaim Oleh Pastor Yosua Tewu Bahwa Islam Merebut Jiwa-jiwa Kristen Di Papua Itu Sepenuhnya Tidak Benar Karena Islam Sudah Masuk Di Papua Pada Tahun 1360 Jadi Hampir 495 Tahun Sebelum Kristen Menginjakan Kaki Di Tanah Papua Jadi Dari Mana Dasarnya Islam Merebut Jiwa-jiwa Kristen Jadi Ustadz Padlan Hanya Memperkenalkan Kembali Islam Di Tanah Papua Setelah Diperkenalkan Lebih Awal Pada Tahun 1360 Di Daerah Pak-Pak Jadi Ustadz Ini Kembali Merebut Jiwa-jiwa Islam Yang Telah Dikristian Kan Oleh Misionaris Pada Tahun 1855 Itu Yang Dinamakan Pembolokan Sejarah Seperti Yang Dikatakan Ahli Sejarah Islam Yang Tadi Yang Di Awal Video Terima Kasih Sahabat-sahabat Telah Menyaksikan Channel Ini Sampai Selesai Saya Cukupkan Sampai Sampai Ketemu Di Topik Yang Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai